Halo halo apa kabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan kami Dari Dapur Redaksi Forum News Network Seperti biasa saya mengundang Anda Untuk hadir bergabung Dalam obrolan membaca berita dari balik berita Program Off the Record Forum News Network Tetap bersama dengan saya Dan saya Agi Beta Senang sekali kembali menjumpai Anda Pemirsa Under Record Di awal pekan ini ya Mas Ersu Kita harus semangat Karena tampaknya banyak sekali isu nih Dan banyak masalah yang masih belum juga Terselesaikan Apa aja nih Mas Ersu yang akan kita angkat Untuk awalnya Fokusnya kemarin pasti Sepanjang pekan kemarin itu adalah heboh Tentang kemungkinan game overnya Opsi penundaan pemilu Dan kemudian Tapi pada saat persamaan Kemudian muncul opsi baru Karena di beberapa daerah itu Ada semacam kebulatan tekat lah gitu ya Di Blora Untuk tiga periode Sebelumnya berwaktu Cirebon Juga muncul semacam itu Dan sepanduk-sepanduknya Serta Bali Ya Bali Bali untuk Pak Jokowi Tetap memimpin Indonesia Ini muncul di mana-mana Di Dumai Di Dukan Baru Di Makassar Di beberapa tempat Muncul dengan Dengan Masif Masif yang musuh adalah Kobar Ini saya kira Sangat menarik Untuk kita bahas Dan kemudian Ini sudah mendekati Ramadhan Kan janjinya Mendak itu Harga Apa Langkaan minyak goreng Bisa akan segera di atas Tapi ternyata kok masih Muncul di mana-mana Saya tadinya curiga Ini Mbak Ini Berita atau video lama gitu Tapi ternyata ini video baru nih Mbak Yang Dan juga Berita-berita baru ya Tentang kerangkaan minyak gitu ya Minyak goreng Iya Ini Ini video-video baru Yang beredar di Media sosial ya Terus kemudian Berita-berita baru Yang ada di media-media Banyak sekali Yang menyoroti ini Dan Saya rasa ini mungkin Karena Pak Jokowi Sibuk mengintip WA emak-emak Dan bukan mengintip WA Para oligopoli itu Iya Harusnya yang diintip Itu memang Tadi itu WhatsApp grupnya Para Kartel Kartel minyak goreng Dan kartel-kartel lain Karena Justru ini Yang bisa bikin Tindak-tingkat kepuasan Pak Jokowi Bukannya naik Akan turun gitu ya Gak usah Gak usah ditanya Sama Ini pasti Kalau ditanya Sama emak-emak Pasti Jeblok nih Pak Jokowi Ini harusnya Ditipulai Pak Jokowi Tapi ternyata Pak Jokowi Malah Sibuk ngurusin Ustadz Radikal Sibuk ngurusin Soal Emak-emak Yang ngerumpiin Soal Ibu Kota Baru Kan gitu ya Iya Terus Ini masih Menjadi soal yang serius lagi Apalagi yang Yang di luar itu Yang juga menarik Iya Dan itu diikuti juga Dengan kenaikan berbagai Komoditi lainnya Mas Ersu Gula juga naik Dan kemudian Gandum ancamannya Ini gandum luar biasa Naiknya hampir 50% Ancaman untuk Bulan-bulan yang Akan datang Juga cabai rawit Sudah ini Cabai rawit sudah 100% lebih naiknya Dan jauh di atas HET yang ditetapkan Kalau gandum ini Ada kaitannya dengan Karena kita sebagai Diiming Ternyata kita ini Salah satu Pengimpor gandum Yang paling besar Dan itu Kota yang paling besar Dari Ukraina Betul ya Iya betul Sepertiga dari Kebutuhan gandum kita Itu diimpor dari Ukraina Oke Ini menarik Padahal sebenarnya Kita Saya tadinya mikir Apa iya sih Kita konsumen gandum Tapi iya Mie saja Itu kan Berasal dari gandum Terus belum bagi Makanan-makan lain Kita akan bahas soal itu Tapi sebelum kita pilih Salah satu topik Yang sangat kuat Ini ada satu Apa ya Video yang viral Video viral di TikTok Saya Menelusuri Kapan ini Peristiwanya Apakah ini Peristiwa yang sudah lama Atau peristiwa baru Tapi lepas dari Berita ini Peristiwa lama Atau baru Menurut saya Ini menjadi Kontennya Menurut saya Ini Bisa jadi Persoalan gitu Kenapa? Karena di dalam Video ini Muncul Seorang Saya menurut Itu Orang dari Pabrik Nickel Pabrik Nickel Yang Mengancam Akan menangkap Warga yang melakukan Menurut rasa Dan di situ ada Polisi yang diam saja Coba kita Kita tonton sebentar ya Videonya Mbak Khusus Di foto Besok diambil Di rumahnya Masing-masing Saya gak ambil resiko Ini saya sekarang Masih kasih ruang Untuk diskusi Kamu keras sekali Saya lihat orang Kamu keras Kita akan keras Dan ini resiko Kamu tahan Ini siap Ditahani Ini menghalangi Kegiatan tambah Bawa sore hari ini Panggil Bawa ke Polda Nah itu kan Sangat jelas ya Mbak Kalau Lihat ininya Pasti ini bukan Bukan Kapolda Kalau saya Lihat tongkrongannya Ini Tongkrongannya pasti Dia orang-orang biasa Tapi nanti kita mesti Cek lagi Siapa Figur ini Dan yang agak menarik Di situ dia Mengancam orang Untuk diborgol Siap diborgol Siap ditahan Dan kemudian Ada polisi Kok hanya diam saja Nah ini yang kemudian Menimbulkan spekulasi Yang cukup rame Nah tapi Kita sedang melakukan Tracing Kapan Tapi sejumlah media Dia sih memuatnya lagi Sebagai sebuah video viral Tanpa Tanpa ada Konfirmasi Kapan peristiwa terjadi Ada sih Mbak ya Peristiwanya Ini kalau nggak Selama hari lalu Beberapa hari yang lalu ya Beberapa hari yang lalu Ada Emak-emak Begitu Sekumpulan emak-emak Menghadang Alat berat Yang akan Masuk ke dalam Daerah pertambangan Di Konawe itu Dan kebetulan Memang Masuk ke dalam Lahannya mereka Begitu katanya Terjadi dorong-medorong Sampai kemudian Emak-emak itu terjatuh Sampai mereka Naik ke atas Alat berat Karena memang Memasuki ke dalam Wilayah Lahan penduduk Sekitar situ Yang menolak Adanya tambang gitu Karena itu kan Masuk ke dalam Wilayah perkebunan Dan kemudian ya Seperti yang kita lihat Di video tadi Ada ancaman Dari pengusaha tambang Dan ini Kalau saya punya pemirsa Tahu Di luar Di daerah pertambangan Maksudnya Itu memang Banyak sekali Yang seperti ini Seperti ya Dalam tanda kutip Adalah tukang kukul Orang dari pihak perusahaan Yang menjaga Dan kemudian Seringkali menakuti-nakuti Penduduk Konflik agrarial Ini bagian dari itu Seperti hal yang kemarin Terjadi di Di Mautong Terus kemudian Seperti di Wadas Itu kan juga ada Pihak-pihak yang Yang Bukan polisi Tapi Seolah-olah Kewenangannya Lebih dari itu Bahkan polisi pun Juga diam saja Entah polisi betul Atau tidak Tapi kenyataannya Berseragam polisi Di situ Dan kemudian Malah diperintah-perintah Oleh orang itu Apakah orang itu Menggaji polisi Polisi kan digaji oleh Emak-emak juga Jadi kalau Sedangkan ada Dua pihak itu Dia disuruh menangkapi rakyat Yang juga adalah Menggaji polisi Atau aparat Yang itu digaji oleh rakyat Miris sekali sih Melihat yang seperti ini Karena konflik ini Seringkali Pastinya dimenangkan Oleh pihak Pemilik tambang Saya ini mencoba Menggoogling Siapa Pejabatnya Kapolda Ini Sultra ya Kejadiannya di Sultra ya Bukan Sultra Ya betul Ini Sekarang ini Kalau saya lihat Pada November 2021 itu Kapoldanya itu Adalah Irjen Pol Teguh Pristiwanto Nah Kalau Kapolda Selaw sih Enggara Saya Kelihatnya wajahnya Agak berbeda sih ya Dengan disitu Tapi Kita tidak yakin Apakah memang betul Ini Kapolda Atau apa Kalau bukan Kapolda Saya kira Sangat prihatin ya Kita dengan lihat Bagaimana dia Bisa berlaku Seperti itu Dan ada polisi Diam saja Wah menurut saya Ini berbahaya Dan yang kita sebut Sebagai ini Namanya Negara Dalam negara ini Mbak ya Saya sambil googling Untuk ini Dalam rangka kita Akurasi Dari berita ya Oke Yang lain Saya kira Kita Mesti menyoroti Soal ini Mbak ya Soal Munculnya Semanduk-semanduk Dan juga Dukungan-dukungan Presiden Jokowi ini Ini Kelihatannya Kalau kita Lihat Apa Strateginya Ini Semacam Dua tombak kembar Itu ya Ide Tiga Dengan 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 Perpanjangan Pemilu Sebenarnya kan Ide Sudah lebih duluan Yang muncul Itu lebih duluan Muncul Dibandingkan Soal Perpanjangan Pemilu Dan Ini kan Sudah mentah Di tengah jalan Karena partai-partai Politik juga Sudah menolak Nah Sekarang Muncul Itu lagi Setelah Di tengah Penolakan Soal Penundaan Pemilu Dan perpanjangan Masa jabatan Presiden Nah Apa artinya Yang bisa kita baca Dari sini Ini menunjukkan Betapa Apapun caranya Kelihatannya Apakah itu Diperpanjang Masa jabatannya Jokowi Apakah Apakah itu Melalui Perpanjangan Apakah melalui Tiga periode Itu Harus tetap Jalan Harus tetap Berjalan Sepertinya Seperti itu Karena setelah Kemarin Sepertinya Ini betul-betul Mentok Untuk usaha Memperpanjang Masa jabatan Karena Sepertinya Sudah mentok Kanan-kiri Dan kemudian Juga bubar jalan Begitu Bahkan ada Koreksi-koreksi Nah Ini sepertinya Wacana Tiga periode Ini Kembali digaungkan Jadi Sepertinya Mereka Sudah membuat Opsi A Opsi B Plan A Plan A Plan B Bahkan Mungkin ada C, D Dan sebagainya Nah Kalau kita melihat Seperti ini Dan kemudian Pada saat yang bersama Diikuti dengan Masifnya Mencari dana Untuk IKN Terus kemudian Juga belanja Untuk membuat Smart City Kemenkom Info Juga Kemudian Keluar negeri Untuk mengusahakan Supaya IKN Semuanya Misalnya Seperti jaringan 5G Terus kemudian Jaringan Jaringan Untuk Mobil listrik Terus kemudian Semua infrastruktur Di situ Nah Ini artinya Untuk mengamankan Itu Kalau saya melihatnya Begitu Mas IKN Pada tanggal 17 Agustus 2024 Itu tadi Nah Tentunya Tahap pertama Dari 5 tahapan Masih jauh sekali Fondasi yang akan Mereka Bangun Begitu Apalagi Terus kemudian Baru pada tahun 2024 Ternyata Itu nanti KSN Baru pindah 2023 Itu rencananya Baru TNI Polri Dan BIN Yang akan Pindah Karena Mereka harus Dibangunkan Perumahan Landing house Maupun apartemen Kebutuhan air bersih Listrik Dan sebagainya Sekarang masih berupa hutan Jadi Artinya Dalam satu tahun Harus terlaksana Itu Satu tahun berikutnya Baru Sistem pemerintahan Direncanakan Mulai berjalan Jadi seolah Bahwa Ibu kota itu Sudah siap Untuk Landing Untuk Terlaksana Sebagai dasarnya Nah Ini Kalau saya lihat Sampai sekarang Pak Luhut Seperti yang kita Podcastkan kemarin Pak Luhut Bergerilya Ke Timur Tengah Sebelumnya Ke Abu Dhabi Terus kemudian Ke Arab Saudi Ini kan juga Belum ditangan Ini belum ditangan Sama sekali Uang itu Artinya Ini harus ada Pengamanan Jangan sampai Kalau sudah Habis Selesai Masa Pak Jakowi 2024 Kemudian ada Presiden baru Dan kemudian Ini semua Ini semua Mangkrak Ini semua Tidak Berjalan Karena memang Komitmennya Adalah Di Pak Jokowi Ini Ini kan Bukan Proyek Yang Ece-ece Ini adalah Proyek besar Proyek banget Sangat besar Yang membutuhkan Dana sangat besar Sampai 550 Riliun Untuk tahap Tahap-tahap Awal ini Kalau saya sih Melihatnya Begitu Jadi Ini sepertinya Skenario ini Memang Akan Sangat-sangat Masif Mereka Usahakan Pasti Ini harus Berjalan Harus 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 Dapet Ini Dan kata kuncinya Pak Jokowi Harus Berkuasa Sebenarnya Kata kuncinya Proyek ini Berjalan Berjalan Dan Ini memang Kerja Bustar Mengingatkan Kita Ini kalau Pak Jokowi Akan berhasil Ini Seperti Pak Dongeng-dongeng Lama Seperti Bandung Bondowoso Sangkur yang Ditanggupan Berahu Karena bisa Memujudkan Pembangunan Dalam waktu Yang sekejap Ini Tidak menutup Kemungkinan Nanti kalau Sukses Kalau berhasil Mungkin yang dibayangkan oleh Pak Jokowi Nanti Pak Jokowi Akan masuk Dalam satu Legenda baru Ya kalau dulu ada Bandung Bondowoso Menekan Sekarang ini Bandung Jokowi Dodo Karena berhasil Membuat Dalam waktu Yang sangat Singkat Dan Kemudian Juga Dengan Dalam Kondisi Ketika Perekombinan Negara Sedang Bapak Belur Seperti sekarang Jadi Kita lihat bahwa Tekadnya ini Kalau orang Bahasa Agamanya Azamnya ini Luar biasa Kuat Untuk Wujudkan Itu Dan Tadi Soal Perpanjangan Pemilu Penundaan Pemilu Perpanjangan Masa jabatan Atau tiga Periode Bagian dari Itu Meskipun Tentu saja Ibu kota bukan Satu-satunya Saya kira Ini hanyalah Satu agenda Yang Coba Diamankan Tapi banyak agenda-ageda politik dan ekonomi lain yang Yang Diamankan Harus Diamankan Sehingga Sekarang ini Kalau dalam waktu Dua tahun ke depan Itu Presiden Jokowi Sudah tidak Lagi menjabat Bisa kita Hampir pastikan bahwa Proyek-proyek itu Dia akan Belanjut Karena Menurut saya Buat presiden berikutnya Tugasnya sangat berat Bukan hanya persoalan Beban APBN Yang sangat berat Untuk memenuhi Kebutuhan kita Operasional negara sehari-hari Tapi dengan membangun Ibu kota baru itu Di luar itu kan Kita juga Presiden berikutnya Pasti menanggung utang Yang sangat Sangat besar Yang ditinggal oleh Pak Jokowi Banyak pengamat Yang kalau sekarang Angkanya berapa ya 6.900 6.700 Triliun Triliun Dan Diperkirakan nanti Ketika Akhir Masa jabatannya Pak Jokowi Pada tahun 2024 Itu mencapai 10-11 triliun Jadi Memang berat Jadi Mungkin Pak Jokowi Seperti kayak Dilan gitu Ngomong Memang jadi presiden Itu berat Biar aku sajalah Karena terlalu banyak Utang sekarang ini Jadi Jadi Dan Kalau memang Kemudian terjadi Pergantian kekuasaan Mungkin nanti Presiden berikutnya Akan diadakan Wadah pilihan Tetap Menjaga Kesejahteraan rakyat Karena Di luar Di luar utang Yang meninggi Kan juga Kebutuhan-kebutuhan Barang meningkat Inflasi sangat tinggi Dan Banyak beban lain Rakyat Ketika presiden baru Yang tidak ada Urusannya Dengan legasinya Pak Jokowi Ketika kemudian Dia menjadi presiden Mungkin dia akan memilih Untuk menghentikan Pembangunan Dan dia akan lebih fokus Pada kesejahteraan Rakyat Itu Mungkin cara berpikir Mereka ini Mbak Kalau Kalau saya juga Memprediksi begitu ya Kalau seandainya Pak Jokowi digantikan Rakyatkan oleh presiden baru Dan itu adalah Bukan Itu adalah Bukan Kepanjangan tangan Dari Pak Jokowi Karena kita tahu juga Pak Jokowi juga Mendukung salah satu calon Dan diharapkan Dia akan Meneruskan legasi Yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi Nah kalau seandainya Sampai terpilih Presiden Yang memiliki Visi Misi sendiri Begitu ya Tentu Memilih untuk Menyelamatkan rakyat Siva Sersu Kalau seandainya Rakyat ini sudah Sekarang Berapa tahun yang lalu saja Bu Sri Mulyani Mengatakan Setiap bayi lahir Itu dibebani utang sekian Itu bayi yang lahir Nah sekarang ini sudah berapa Dengan makin bertambahnya utang Apalagi membangun IKN itu Adalah dengan utang Bukan karena kita kelebihan duit Nah pada saat yang sama Kita pun harus Membayar Membayar utang Begitu Dan utang yang kita bayar itu Cuman bisa bunganya Belum pokoknya Begitu Dan kemudian Kita juga ada Pendapatan kita juga Negatif Kita mengalami defisit Dan Pemerintah sendiri Juga menyadari Bahwa saat ini Adalah masa krusial Yaitu Kita menghadapi pandemi Terus kemudian Terjadi PHK besar-besaran Juga di mana-mana Begitu Ekonomi Kontraksinya Tidak baik Artinya Tapi justru itu Dijadikan alasan Untuk kemarin itu Yaitu memperpanjang jabatan Ini kan aneh sekali Nah padahal Itu semua adalah Justru alasan Untuk kita Mempertanyakan Kemampuan dari Presiden Dan Jajarannya Begitu Mereka mampu Tidak Nah kalau Ada Presiden baru Tentu Rakyat itu Mengharapkan adalah Pemulihan ekonomi Dengan menyelamatkan Lebih dulu Rakyat Dengan kondisi Seperti ini Kita saja Tanpa melakukan Survei atau apa Kita sudah bisa Memprediksi Bahwa stunting itu Pasti tambah besar Tidak mungkin stunting Atau kekurangan gisi Di masa-masa Emas balita itu Akan Akan menurun Ini pasti akan Tambah besar Karena Kita tahu Minyak goreng Kita gak usah Ngomong di luar Jawa Ternyata stunting itu Gak jauh dari Ibu Kota Di mana Di Tangerang Di Tangerang Terus kemudian Kita Ya taruhlah Yang Selain itu Selain di Jawa Barat Terus kemudian Juga Di Jawa Tengah Pak Pak Ganjar Yang demikian Demikian Sepertinya Membangun Jawa Tengah Dengan baik Kenyataan disana Banyak kantong Mepiskinan Dan juga stunting disana Nah Stunting ini kan PR besar Yang Memang harus ditangani Tapi ternyata Dengan sekarang Bayangkan Mas Yersu Itu saat ini ya Selain minyak goreng Minyak goreng ini kan Dikatakan bahwa Minggu depan Terus kemudian Bulan depan Bulan depannya sudah berlalu Kemudian bulan yang berikutnya Berlalu Sekarang sudah bulan Bulan berikutnya lagi Begitu Dan ternyata Masih belum tertangani Orang mau beli pun Minyak gorengnya gak ada Nah ini kemana Begitu Makanya Ini ada Ada WA grup WA grup Demikian banyak Yang seharusnya Itu harus diintip-intip nih Harus membentuk Kayak satuan khusus Atau apa ya Untuk mengintipi WA grup distributor WA grup Pemilii lahan sawit WA grup Untuk retail Begitu Karena kenyataannya Retail Baik supermarket Maupun minimarket Dua-duanya Itu banyak yang kosong Nah Bahkan antrian Yang Antrian yang saling dorong Mendorong Dan kemudian juga Di Kalau tidak salah Di Bengkulu Bahkan ada Ada truk gitu Yang mau operasi pasar Tidak jadi Karena sudah ribut duruan Jadi orang yang sudah Mengantri Dari sejak pagi Dari sejak jam 6 Jam 7 pagi Itu sudah ribut duruan Jadi kan Takut Nah itu terjadi Karena apa Bukan karena Rakyat yang Bukan karena Rakyat yang Tidak bisa diatur Tapi karena Pemerintah yang Tidak bisa Mengatur dirinya Sendiri Kan kita melihatnya Begitu Bahkan Tapi Lucunya Dari Kemendat Malah menyatakan Bahwa sekarang Salah satunya Terjadi kelangkaan ini Adalah karena Adanya panik baying Gitu Nah Ini kan aneh Ini salah satu Sebabnya justru Ditimpakan kepada Masyarakat Kalau seandainya Panik baying Tentu terjadi Pembelian besar-besaran Dan kemudian Bisa periksa Ke dapur-dapur Di sidak-sidak Itu terjadi penimbunan Di setiap rumah Begitu kan Kalau akibat panik Ini kan tidak ada Orang dibatasi Membeli Hanya 2 liter Itu pun Dikatakan oleh Pegawai supermarket Dan minimarket Bahwa Minyak goreng itu Hanya datang Bisa 5 hari sekali Bisa 2 minggu sekali Hanya sekian karton Yang langsung habis Dalam hitungan 1 jam misalnya Seperti itu Mas Yersu Ini selain Minyak goreng Ada cabai Cabai sudah naik Dari HIT 33 ribu Menjadi 70 ribu lebih Terus Kemudian juga gula Gula HITnya Hanya 12.500 Itu dijual Yang gura curah Itu sudah 15 ribu 16 ribu 17 ribu Kalau ada yang menjual 15 ribu itu Dengan embel-embel Atau dibundling Ini sudah promosi Banyak menjual 16 ribu 17 ribu Dan ini tetap Dengan janji semula Bahwa Ramadhan Harga-harga Akan terkendali Harga-harga Terkendali Di puncak Mungkin maksudnya Terkendali di mana Terkendali turun Terkendali ini Atau terkendali Ada di atas Yang perlu kita ingatkan Bahwa problem-problem Sembako ini Dan kemudian Kaitannya dengan stunting Tadi itu Ini harus Diseriusi Karena itu nanti Karena stunting ini kan Kekurangan gizi Sementara kita ini Kemarin Sebagai bangsa Disebut-sebut Sebagai salah satu Menilai F&T Kita itu adalah Karena kita kelebihan Bonus demografi Ya itu kan Kalau bonus demografi itu Kalau dia sumber daya Manusianya itu Memang kompetitif Itu akan menjadi Bonus Betul Menjadi bonus demografi Tapi ketika Kemudian Yang terjadi Ada tadi Itu banyak generasi Yang stunting Itu yang terjadi Bukan bonus demografi Tapi itu justru Nanti akan terjadi Bonus Apa ya Bonus Petaka Buat bangsa ini Karena mereka ini Bonus Beban Betul Karena mereka bukan Lagi menjadi potensial Tetapi justru akan menjadi Beban tadi Ini Sehariannya Pemerintah mesti Pembun seriusi Soal-soal Seperti ini Dan Tapi saya kira Memang selalu begitu Yang kita amat ya Antara logika publik Dengan logika kekuasaan Itu dua hal yang berbeda Karena ketika Logika Dimana-mana Sebenarnya kita berharap Pemerintahan itu Ketika dia ditunjukkan Itu sesuai dengan Amat konstitusi Itu kan Mencerdaskan kehidupan Bangsa Dan kemudian juga Membuat Kita itu jauh lebih Makbur dan sejahtera Tapi yang terjadi Ternyata tidak Mereka hanya berpikir Tentang kekuasaan Mereka sendiri Dan Realitasnya Mereka tidak terlalu peduli Dengan 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 Problem Masyarakat Kenapa Karena yang Mereka selalu Saja berjanji Dan kemudian Kalau ada Ini Ada persoalan Mereka menyalahkan Seperti tadi Ada panik Saya tahu kok Memang betul Ada satu keluarga Itu mungkin Suami Istri Angaknya Ikut Antri Tapi berapa sih Mereka bisa Dan antri itu Bisa berjam-jam Dan banyak juga Yang antri Berjam-jam Tidak dapat kok Barangnya ya Sampai Antri Dan kebanyakan Yang antri Seperti itu Mengerahkan Pasukan Anak Dan suami Begitu Karena mereka Punya usaha Di rumah Mereka punya Usaha Di rumah Jadi mereka Memang jual Makanan Sekarang ini ya Saya lihat Dulu saya Kalau misalnya Saya mau pergi Keluar Pergi Bekerja Begitu ya Itu yang Penjual-penjual Itu jarang Maksudnya Setelah Setelah sekian Saya ketemu Tukang gorengan Ini tukang gorengan Nah Kemarin sebelum Harga minyak goreng Naik Itu demikian Ini kenapa Semua orang Jadi tukang gorengan Saya heran Kenapa kalau pagi-pagi Itu banyak sekali Yang jualan nasi uduk Begitu Nah Itu artinya Bahwa mereka memang Perlu Mereka Ada rencana cadangan juga Kalau sananya Di PHK Atau apa Mereka kemudian Berusaha Untuk memiliki usaha Nah Ini kan sebenarnya Justru yang harus Didorong oleh Pemerintah Karena Rakyat itu Memilih Memecahkan Masalahnya sendiri Tapi ternyata Kemudian Harga-harga naik Tempe naik Tahu naik Minyak goreng naik Sampai saya kemudian Sekarang malah Hilang lagi Yang kemarin sempat Berjualan itu banyak sekali Di pasar malam Sekarang malah mulai Hilang lagi Karena ternyata Bahan dasar Untuk mereka berjualan itu Sudah naik Begitu juga Begitu juga untuk Kalau kita bayangkan Kita lihat Iklan-iklan di televisi Itu makanan Snack Sereal Apa segala macam Yang berbasis Nasi Itu jarang sekali Yang berbasis Rice Itu jarang Kebanyakan adalah Gandum Lihat saja Snack Berbagai macam snack Yang ditawarkan Yang dijual Perusahaan-perusahaan Besar di Indonesia Ini Basisnya Berbasis Gandum Jadi kita memang Pengipor Dari awal Kita memang Tidak Kita tidak punya Konsep Bahwa kita ini Adalah negara nasi Negara padi Menghasilkan Utamanya adalah padi Sehingga Segala macam Sebaiknya Basisnya adalah itu Supaya tidak Kita tidak Tergantung kepada Impor Nah sekarang Ketika harga gandum Dunia naik Yaitu Pertonnya sekitar 220 dolar Sekarang naik menjadi 330 dolaran Begitu Itu kan naik Sudah 100 dolar lebih Nah Apa yang harus kita lakukan Sementara Stok kita hanya Tinggal 2 juta ton Yang katanya Hanya sampai April Artinya mulai Mei Ini UKM-UKM Yang selama ini Berusaha bertahan Di tengah pandemi Ini harus berhitung ulang Untuk modalnya mereka Dan harga penjualan mereka Padahal UKM Yang berbasis Gandum ini Banyak sekali Begitu Begitu juga Untuk Untuk yang Kita sehari-hari Gitu Saya kira mungkin Pabrik-pabrik Instan Mereka pasti Sudah punya Kontingensi Plan sendiri ya Soal begini Gak akan terang Kalau Ini jangka panjang Mereka akan kena juga Tapi saya setuju Dengan Anda tadi Yang industri rumahan Yang berbasis gandum Itu pasti Akan terpukul Kenapa Kalau kelangkaan mereka Bisa berdampak Pada produksi mereka Sementara Fluktuasi harga Itu juga membuat Mereka akan kesulitan Karena mereka Tentu tidak bisa Dengan mudah Menaikkan harga-harga Gitu Atau Cara yang biasa Mengurangi Size-nya Gitu Itu kan juga Jadi Problem Padahal sebenarnya Industri-industri rumahan Ini yang menampung Dua-tiga Tenaga kerja Dan sebagainya Atau kalau Tidak Tenaga kerja Hanya Bisa menampung Bisa membuat Keluarga itu Exist Itu sudah Sangat membantu Pemerintah Dan ini Kalau kemudian Mereka juga Banyak yang Gulung Tikar Ini dampak Deratnya juga Pada pemerintah Betul Akhirnya Pemerintah juga Bebannya Yang harus ikut Meranggung beban Tapi Di tengah beban itu Yang menghirankan Adalah tetap Ingin membangun IKN Begitu kan Dan Nah itu Jadinya seperti Apa ya Seperti cycle Yang gak ada Habisnya Jadi prioritasnya Kemana sih Ini sebenarnya Gitu Untuk Jangan sampai loh ya Kalau seandainya Nanti Perut rakyat itu Sudah lapar Kelaparan itu Tidak selalu Identik dengan Kelangkaan beras Gitu ya Tapi identik juga Dengan yang lain-lainnya Karena masyarakat Indonesia Ini tidak hanya Sekedar makan nasi saja Lauk-pauk Terus kemudian Jajanan Snack Dan sebagainya Begitu Ini kalau seandainya Mereka akses Kesana sudah ini Mereka bisa menjadi Ya namanya Orang-orang yang Tadinya mendapatkan Pendapatan Misalnya dia dari Sekedar usaha Di rumah Terus kemudian Tidak bisa lagi nih Ini jadinya Saya usaha apa Bayangkan Untuk roti Misalnya Untuk sebuah bolu Saya bayangkan Sebagai ibu rumah tangga Itu basic Basic untuk Ingrediennya Atau apa Bahan bakunya Itu adalah Gandum Tepung ya Terus kemudian Yang berikutnya Itu adalah gula Yang berikutnya Adalah Margarin Karena margarin ini Harganya juga Terus tinggi ya Akhirnya Banyak diganti Dengan minyak goreng Supaya murah Tapi ternyata Tiga-tiganya ini Naik Belum lagi telur Waktu itu sempat naik Sekarang harga Terus sudah normal kembali Nah Dari empat komponen pokok ini Tiga diantaranya Itu naik tinggi Nah Padahal Kalau sananya kita Yang namanya di pasar Di mana Ini termasuk Makanan-makanan kecil Snack-snack Ini termasuk Yang perputarannya Itu cepat Begitu Penjualannya cepat Masuk lagi ke kantong Sebagai modal Juga cepat Begitu Ini salah satu Tumpuan dari Usaha kecil Dari rakyat kita Begitu Pelaku-pelakunya itu Bukan orang yang Menengah ke atas Memang ada Menengah ke atas Tapi itu terbatas Tapi usaha yang Kecil-kecil-kecil Ini ribuan Ada di sekitar kita Oke Jadi Di tengah situasi Yang semacam itu Menjadi sangat ironis Ketika Kemudian Ingin memperpanjang Masa jabatan Atau menginginkan Tiga periode Karena Dari Selama dua periode Saja Ini Saya kira Kalau Kita beri rapor Dan nilainya Ini banyak yang merah Mbak ya Jadi kan Dan orang Kalau nggak Nggak merah Itu Kalau orang nilainya Merah Yang merah Itu kan Nggak naik kelas Jadi agak lucu Sudah harusnya Nggak naik kelas Harusnya Dia udah selesai Atau drop out Bahasanya Oke Nggak tepat Drop out Dia mengakhiri Masih jabatan Dia malah masih Minta Tambah jabatan Jadi logikanya Dimana Logika sehatnya Itu dimana Saya kira Kita mesti Mengeppiel Pak Jokowi Dan orang-orang Di seputarnya Itu sudah lah Pak Jokowi Jangan Jangan Justru Kalau Pak Jokowi Memang ingin Meninggalkan Legacy Yang baik Itu adalah Legacy demokrasi Dan situasi Sekarang Dibandingkan Nanti mengotot Soal ibu kota baru Dan kalau kemudian Terancam mangkrak Ini Pak Jokowi Betul-betul Akan Dikenang dengan Sangat buruk Satu Fokus pada Infrastruktur Dan lupa pada Kesejahteraan rakyat Dan kemudian Jadi mangkrak Kedua dari sisi demokrasi Kita sendiri juga Indeks demokrasi Kita terus menurun Kebebasan berbicara juga Kita menurun Kebebasan pers juga Seperti itu Ini jadi Mau dikenang sebagai apa Saya kira Ini penting Kita mengeppiel Pak Jokowi Nah Bahwa kemudian Kita tahu Bahwa ini Soal perpanjangan Masa jabatan Atau Tiga priori Ini bukan semata-mata Kemah-kemahuan Pak Jokowi Ada kepentingan-kepentingan Besar di belakang Pak Jokowi Yang Sebagai 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 oligarki tadi Nah Pak Jokowi Jangan mau Dalam situasi ini Dijerumuskan oleh mereka Buat mereka Mereka gak mempertaruhkan Apa-apa Ya Karena yang Di depan Itu kan Pak Jokowi Orang tetap akan Menisbahkan semua Baik kesalahan Kebaikan maupun kesalahan Pada Pak Jokowi Mereka Mereka bisa dengan cepat Kalau Buang badan Itu cuci tangan Dan kemudian Mereka akan mencari Figur baru lagi Seperti Pak Jokowi Yang mereka bisa kendalikan Kan gitu ya Mbak Ini benar-benar Berikan Pertanyaan pada Pak Jokowi Iya Betul Kita ingat Seperti dulu Presiden Soeharto Itu ada Sekelilingnya Ini yang tadinya Mengojo-ojoi Bahkan menemui Pak Harto Di Cendana Saya ingat Karena saya meliput itu Ketika Rombongan dari MPR Dari Pak Harmoko Terus kemudian juga Di sekelilingnya Di kabinetnya Ketika akan ada Pemilihan umum Pak Harto menanyakan Apakah saya Masih akan maju lagi Atau tidak Dan mereka Rakyat masih menginginkan Rakyat masih menginginkan Begitu kan Dan ternyata Ketika Pak Harto Mengalami masalah Mereka yang buang Badan lebih dulu Nah Ini yang namanya Sekarang pun juga Saya rasa akan bisa Seperti itu Karena kalau Pak Jokowi Melihat Sudah ngintip Ngintip WA Gitu ya Itu sudah terjadi Ada pendapat Yang berbeda Terus kemudian Mungkin Pak Jokowi Juga perlu mengintip Lebih Ke bawah lagi Begitu Ada tugas mengintip Itu kan dari Pak Cahyokumolo Dia juga ada Tugas mengintip Dalam tanda kutip Yaitu ASN 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 kita ada ribuan Bahkan jutaan Itu lebih Dasyat lagi Di dalamnya Kalau seandainya Beliau mau Menerima Apa ya Menerima kenyataan Apa sih yang ada Di masyarakat Begitu Sebaiknya Jangan terlalu berpatokan Pada lembaga survei Lah Pak Karena survei Lembaga survei Itu kan ada agenda sendiri Mungkin Mas Yersu juga Tahu itu yang Para pensurvei Pemilik survei Itu kehidupannya dulu Seperti apa Dan kehidupannya sekarang Bergelimang Apa Begitu ya Seperti apa Itu juga Bukan Bukan kita iri Bukan apa Tapi kita tahu Itu dari mana Lembaga yang Lembaga yang benar Yang betul-betul Sebagai lembaga survei Dan kemudian Lembaga survei Bayaran Kita tahu Persis itu Kalau di media Begitu Itu juga media Sepertinya kan Sudah tahu Sebenarnya Operasi politik ini Juga Seperti apa Cuman kita Seringkali Tidak Mengatakannya Dengan damblang Dengan menyebutkan Orang-orangnya Dengan persis Nah ini Pak Jokowi Sepertinya Perlu Melihat Kondisi ini Dengan kacamata Yang sangat jernih Ya Karena tadi Menyinggung Bung Karno Bukan hanya Pak Harta Bung Karno juga Pada masa Beliau berkuasa Bahkan Ada yang menginginkan Sebagai presiden Seumur hidup Pada waktu itu Akhirnya juga Beliau jatuh Jadi Saya kira Kita mesti belajar Kembali pada Sejarah itu Dan dari sejarah itu Kita kemudian Ada Soal-soal pribadi Yang bisa dipelajari Dari situ Tapi Kita konsen Kita sebenarnya Bukan soal pribadi Tapi adalah bagaimana Kelangsungan demokrasi Bangsa kita Itu kan Yang kita harapin Kemarin Begitu kan Reformasi itu Kita berharap Dengan reformasi Itu Demokrasi kita Itu berjalan Kencang Dan kemudian Kita menjadi Salah satu Negara demokrasi Terbesar di dunia Bisa menjadi contoh Karena Antara Katanya Bertemu Kok bisa Antara muslim Dan Negara muslim terbesar Kemudian juga Sekaligus Sebagai negara demokrasi Dulu kan banyak dipuji Seperti itu Indonesia Tapi realitasnya Sekarang kita Bukan negara demokrasi Kita Sudho demokrasi Karena Banyak sekali Indikator Yang harus dipenuhi Sebagai sebuah negara demokrasi Di Indonesia Di Indonesia itu tidak terpenuhi Nah Ini kan menyedihkan Kemudian demokrasi Yang kita harapkan Menjadi Jalan mundur Wajar Kalau kemudian Para teman-teman Dari Aktivis 98 Banyak yang Kembali berteriak Karena mereka melihat Bukan seperti ini Yang mereka Nindihkan Dulu Iya kan Itu Memang ada Banyak juga Yang kemudian Angkatan 98 Yang menikmati Bagian dari Kekuasaan Tapi Mereka juga Bagian Menerima Recihan Ini Saya kira Penting Kita ingatkan Soal Yang begini Karena itu Kalau kemudian Ada lagi Opsi Perpanjangan Batal Sekarang Muncul Tiga periode Ini Sudahlah Cukuplah Jangan ditambahi Lagi Gaduhan Urus Dengan serius Persoalan bangsa Ini Karena saya ingin Meminjam Istilah dari Ketua DPD Lanya Lama Itu nanti Kalau batas Kesabaran Dari rakyat Habis itu Pemerintah Bisa ditawur oleh Rakyatnya sendiri Kita gak ingin Terjadi Macam gitu Kita Kita ingin Memariskan Tradisinya Mas Ersu Mas Ersu Ada Satu lagi Dari Kejadian Pak Peristiwa Pak Luhut Yang kemudian Bertemu Dengan Muhammad Bin Salman Yaitu Pangeran Dari Saudi Arabia Dan Itu kan Diunggah Di Instagram Pak Luhut Dan katanya Sesudah Pertemuan Itu akan Membentuk Tim terpadu Dimana Sebelum Ramadhan Kita tahu Ramadhan Awal April Artinya Ini sepanjang Maret yang tersisa Hari-hari yang tersisa ini Diharapkan Tim dari Saudi Arabia Sudah akan datang ke Indonesia Begitu Dari kerajaan Saudi Yaitu Untuk melakukan Investasi Di IKN Itu tadi Begitu ya Nah Terus foto yang dipajang Itu adalah Foto yang berangkulan Dan sebagainya Kalau saya ini melihat Ini ada sesuatu Yang ingin disampaikan Oleh Pangeran Muhammad Muhammad Bin Salman Ini Oleh MBS Ini Yaitu Tentunya Saudi Tahu persis Peristiwa-peristiwa Dahulu Ketika Ketika dulu Ulama kita Ada di sana Salah satu ulama kita Dan kemudian juga Terjadi pembelahan Di Indonesia ini Mengenai Soal kadrun dan kampret Itu tahu persis mereka Karena Ketika terjadi aksi Juga pernah Duta besar mereka Juga Menengok aksi itu Ke Monas Begitu kan Artinya Kalau saya menduga Mereka tahu persis Nah Kemudian Pak Luhut ini Disini adalah Sebagai salah satu Yang penggaung Anti-radikalisme Jadi Skenario Deradikalisasi Itu salah satunya Adalah Pak Luhut Kalau kita melihat Dari cara dia Berkata-kata Dari cara dia Mendoktrin tentang sesuatu Mengatakan itu Dari berbagai wawancara Begitu ya Dan kemudian Sepertinya Pelukan itu ya Ketika dirangkul itu Memperlihatkan bahwa MBS Ingin memperlihatkan Bahwa ternyata Saudi itu Lebih demokratis Mas Ersu Daripada kita Negara kaudrin itu Bahkan Orang yang non-muslim Pun Disambut Bukan dengan Pakaian yang resmi Tanpa Kafaya Atau Penutup kepala Seolah-olah Dijadikan keluarga Tamu keluarga Yang sangat dekat Dan kemudian Mengatakan bahwa Kami sangat Sangat senang Anda datang ke sini Dan sebagainya Itu Bukan ya itu Merupakan justru Suatu tamparan Sebetulnya Bahwa Ini adalah Pelajaran Untuk kita Kalau saya sih Melihat keterbelahan Di Indonesia Dimana Orang-orang yang Terus kemudian Ada islamophobia Orang-orang yang Terus kemudian Ada kemarin Pak Jokowi juga Mengatakan Ibu-ibu Jangan memanggil Ceramah radikal Itu siapa Orang yang penceramah Radikal itu Nah ini Sementara Di negeri Yang memang Negeri Islam Kalau kita bukan Negeri Islam Kan hanya penduduknya Saja banyak yang Islam Kalau disana kan Negeri Islam Di negeri Islam pun Tamu yang non-muslim Disambut dengan Begitu baiknya Bahkan dirangkul Padahal disini Kita sering Kalau terjadi sesuatu Sana pergi ke Arab Pergi ke Arab Pergi dari Indonesia Begitu kan Nah ternyata Orang Arab Itu sangat-sangat Demokratis Sangat-sangat plural Seperti ditunjukkan Oleh Pak MDS Sudah bantuan dari Arab Ya Ya betul Karena Sudah Tidak ada lagi Bantuan dari mana Coba yang diharapkan Dalam kondisi pasca Pandemi seperti ini Hanya Arab Kita juga melihat Seperti yang kemarin Kita podcastkan Kalau mereka Tidak punya duit Mereka tidak akan membangun Apa Pulau Apung Atau Tempat wisata Di atas Di atas laut Dengan nilai Ribuan triliun Itu Begitu kan Setidaknya kan Kalau seandainya IKN Untuk tahap pertama Hanya 550 triliun Hanya berapa persen Dari yang Proyeknya mereka Gitu Oke Banyak hal-hal yang Sangat menarik Dan selalu kita Bisa berbincangkan Dengan frame Membaca berita Di balik berita itu Tapi kelihatannya kita Mesti mengakhiri Perinjangan kita Kali ini Nanti kita ketemu lagi Pada Ini episode dari sini Kita ketemu lagi Pada hari Rabu ya Mbak ya Oke Saya Hesman Arif Dari Forum News Network Bersama dengan Tekan saya Dan saya Agi Beta Terima kasih sekali Atas perhatian Anda Salam 0% Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton